Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pursa Cara Cara Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara untuk membuat daftar pilihan bertingkat di Microsoft Excel Kurang lebih nanti hasilnya seperti ini, jadi di kabupaten kota kita bisa pilih seperti ini Misalnya saya pilih kabupaten 2 Nah maka nanti di kolom kecamatan itu yang akan muncul adalah kecamatan miliknya kabupaten yang kita pilih disini Contoh saya pilih kecamatan 22 Nah untuk desa kelurahan pun nanti yang akan muncul adalah desa atau kelurahan miliknya kecamatan yang kita pilih disini Misalnya saya pilih desa 222 dan seterusnya Nah bagaimana cara untuk membuat daftar pilihan seperti ini, kita akan mulai dari tahap awal Disini sudah saya siapkan tabelnya Nah ini ya, jadi tabel ini adalah tabel yang akan kita buat daftar pilihannya disini Nah sebelum kita membuat daftar pilihan, yang pertama harus kita siapkan adalah tabel sumbernya atau tabel induknya Saya buat di sheet 2 Nah jadi di sheet 2, disini saya sudah siapkan ada 3 buah tabel Ini untuk tabel kabupaten, ini untuk tabel kecamatan, dan ini untuk tabel desa Teman-teman bisa lihat disini, kabupaten ada 3, saya buat contohnya ada 3 kabupaten Kabupaten 1, 2, kemudian kota 3 Kemudian di bawahnya, ini adalah detail dari masing-masing kabupaten Kabupaten 1 saya simpan disini, ini memiliki 3 kecamatan Kabupaten 2 saya simpan disini, ini memiliki 2 kecamatan Kota 3 memiliki 4 kecamatan Berikutnya masing-masing kecamatan, kita detailkan lagi di bawahnya Nah kecamatan 11 ada 3 desa, kecamatan 12 ada 2 desa, kecamatan 13 ada 3 desa, dan seterusnya sampai kecamatan 34 Nah jadi tabel-tabel yang kita buat disini itu semuanya memiliki keterkaitan satu sama lain Kabupaten dijelaskan disini, kecamatannya ada apa saja, kemudian setiap kecamatan dijelaskan di bawahnya Nah untuk penempatan posisi tabelnya, boleh seperti saya, ini kabupaten ada di atas Kemudian kecamatan di bawah, kemudian desa ada di bawahnya lagi Bisa juga teman-teman tempatkan posisinya menyamping atau ke sebelah kanan Jadi untuk tabel kecamatan, kesininya untuk tabel desa, dan seterusnya Nah kemudian yang harus kita perhatikan adalah penulisan data-datanya Jadi untuk kabupaten, ini kan penulisannya kabupaten spasi 1, kabupaten spasi 2 Nah nanti pada judul kolom disini pun sama kan dengan konten disini Jadi judul kolom ini harus sama dengan ini, judul kolom ini harus sama dengan ini, judul kolom ini harus sama dengan ini Kemudian nanti ini kan ya, kecamatan 11, nah nanti ini harus sama dengan ini, ini harus sama dengan ini, dan seterusnya Jadi setiap judul, kemudian nanti subjudul itu penulisannya harus sama Nah langkah berikutnya adalah kita harus menamai ringnya satu per satu Caranya adalah, contoh kita buat ring kabupaten ya Caranya kita blok semua kabupaten dari A2 sampai A4 Kemudian kita klik formulas, kemudian klik define name Nah disini otomatis dia akan muncul namenya kabupaten 1 Misalnya disini saya beri nama saja kabupaten, sesuai dengan nama kolomnya ya Kemudian sheetnya biarkan, tinggal ok Nah selesai, itu untuk penamaan tabel kabupaten atau rang kabupaten Sekarang kita berikan penamaan untuk rang kecamatan miliknya kabupaten 1 Caranya seperti tadi sama, kita blok dari A7 sampai A9 Define name, nah disini saya kasih nama kabupaten underscore 1 Jadi penamaan rang itu tidak boleh ada spasi Jadi kalau ada spasi lebih baik kita tambahkan underscore Nah untuk reverse 2 nya kita biarkan saja Ok, berikutnya kabupaten 2 juga sama Kita blok dari sini sampai sini Define name, saya kasih nama kabupaten underscore 2 Ok, berikutnya kecamatan 31 sampai 34 Ini adalah kota 3 ya A7 sampai C7 sampai C10 Lalu klik lagi define name Kota 3, kota underscore 3 Nah berikutnya untuk kecamatan 11 Kita blok lagi, ini dari A13 sampai A15 Sama define name Ini saya kasih nama kecamatan underscore 11 Ini penamaannya harus sama Karena disini ada spasi Kita ganti spasinya dengan underscore Ok Blok lagi Define name Ini kecamatan underscore 12 Ok Blok lagi C13 sampai C15 Define name lagi Kecamatan 13 Ok Blok lagi Dari sini sampai sini Define name Kecamatan underscore 21 Ok Berikutnya blok lagi Define name Kecamatan underscore 22 Ok Blok lagi Define name Kecamatan 31 Ok Blok lagi Berikutnya Define name Kecamatan 32 Ok Blok lagi berikutnya Define name Kecamatan underscore 33 Ok Berikutnya Ini kalau ada satu cukup di klik saja ya Jadi datanya hanya ada satu Tinggal kita klik saja Define name lagi Ini Kecamatan 34 Underscore 34 Ok Tahap 3 selesai Jadi tahap pertama Kita buat tabel Untuk nanti Menempatkan daftar pilihannya Yang kedua kita buat Tabel referensinya Atau tabel induknya Yang ketiga kita buat Nama ranknya Jadi nama setiap rank itu kita Kasih nama Ok Selesai untuk langkah ketiga Nah langkah keempat Kita kembali lagi Ke sheet 1 Ke tabel yang tadi Dan kita akan mulai Pembuatan Daftar pilihannya disini Kita mulai dari Kabupaten kota Saya tempatkan disini Di cell C2 Lalu klik Menu data Kemudian klik Data validation Iconnya ya Klik Disini allownya Kita pilih List Nah untuk source Kabupaten kota Kan tadi sudah kita berikan Nama Kabupaten ya Nama Nama ranknya ya Maka tinggal kita ketikan Sama dengan Kabupaten Oke Kita cek Nah nanti akan muncul Berikutnya Kecamatan Kita klik Berarti cell D2 Sama kita klik Data validation Disini juga kita pilih List Nah disini Source nya Kita kasih Rumus seperti ini Sama dengan Indirect Nah seperti ini penulisannya Kurung buka Lalu kita klik Kabupaten kota Yang sudah kita beri rumus tadi Yaitu cell C2 Kita klik cell Cell C2 Nah maka nanti akan muncul Cell nya absolute ya Dollar C Dollar 2 Nah ini tergantung kebutuhan Kita butuhnya absolute atau tidak Untuk contoh disini Kita tidak pakai cell absolute Nah untuk menghilangkannya Bisa kita Tekan tombol F4 Tekan lagi Tekan lagi Sampai Tanda dollar nya hilang Atau bisa juga tadi Kita hapus Secara manual Pakai backspace Kita simpan disini Backspace Kita simpan disini Backspace Nah kalau sudah tinggal Kurung tutup Nah rumus ini Digunakan Hanya jika Data-data yang kita isi Pada tabel di C2 tadi Jika tidak ada spasi Atau jika tidak mengandung spasi Nah kalau mengandung spasi Rumusnya jangan seperti ini Karena nanti hasilnya seperti ini ya Jadi saya oke Nanti akan ada pesan Seperti ini Ya saja Nah daftar pilihannya muncul Panahnya Tapi tidak akan muncul si kontennya Nah itu karena ada spasi Jadi tidak terdeteksi datanya Maka caranya adalah Rumus yang tadi Kita modifikasi Nah tadi kan seperti ini ya Indirect Kurung buka Klik cell Kebupaten kota Saya tekan F4 1 2 3 3 kali Nah berikutnya Tempatkan kosor disini Sebelum huruf C Setelah kurung buka Nah kita tempatkan disini Lalu kita ketikan Rumus Substitute Lalu kurung buka Jadi Indirect Kurung buka Substitute Kurung buka lagi Kemudian C2 Nah setelah C2 Kita tambahkan Titik koma Nah ini penulisan Titik koma Kadang ada juga Komputer yang Menggunakan Pemisahnya Koma ya Jadi Teman-teman coba dulu Titik koma Nanti kalau misalnya error Coba ganti dengan koma Ini untuk Titik komanya ya Nah berikutnya Tinggal kita tambahkan Kutip 2 Spasi Kutip 2 Kemudian Titik koma Kutip 2 Underscore Kutip 2 Kemudian kurung tutup 2 kali Nah Maksud dari Substitute ini adalah Untuk mengganti Spasi Dengan Underscore Karena tadi kan Pada nama Kolom yang sudah Saya buatkan Contoh Kabupaten 1 Itu kan Kabupaten Spasi 1 Nah maka nanti Si spasinya Nanti akan diganti Oleh Underscore Jadi kabupaten Underscore 1 Sehingga nanti Sesuai dengan Nama yang sudah Kita buat Pada Define name Tadi ya Gitu Oke selesai Tinggal kita klik ok Kalau ada pertanyaan Seperti ini Yes aja Berikutnya kita buktikan ya Ini kita pilih Kabupaten 1 Kecamatannya kita pilih Nah ada 11 12 13 Kalau kita pilih Kabupaten 2 Kecamatannya 21 22 Kalau kita pilih Kabupaten 3 Kota 3 Kecamatannya adalah Kecamatan 3 132 33 34 Gitu ya Nah satu lagi Untuk desa kelurahan Kita klik disini Sel M2 Kemudian klik lagi Data validation Ini kita pilih List Lalu di search Kita pilih Sama dengan Indirect Kurung buka Substitute Kurung buka lagi Nah dari sini Kita arahkan Sourcenya ke Kecamatan Ini kan desa kelurahan Jadi desa kelurahan itu Tergantung dari Kecamatannya Jadi kecamatan itu Tergantung dari Kabupaten kotanya Nah setelah di klik Tekan lagi F4 Tekan lagi F4 Tekan lagi F4 Sampai Tanda dolarnya Hilang Atau bisa juga Tanda dolarnya Dihapus secara manual Kemudian titik koma Kutip Spasi Kutip Titik koma Kutip Underscore Kutip Lalu kurung tutup Dua kali Lalu klik Oke Lalu kita cek Nah nanti akan muncul Seperti ini Kalau tadi pas klik oke Ada pertanyaan Dia saja ya Nah gitu Kalau ini kecamatan Saya pilih Kecamatan 31 Nanti Kelurahannya 311 312 Nah kemudian Agar baris berikutnya itu Daftar pilihan Muncul Sama dengan Daftar pilihan Yang kita buat disini Ini kan sudah kita buat Daftar pilihan Sudah ada panahnya ya Tapi kalau dibawah kan Tidak ada Kita klik disini Tidak ada Nah agar di Baris ke bawah Dan seterusnya muncul Daftar pilihan Ini kita hapus dulu Nah setelah kita hapus Kita blok Dari cell C2 Sampai E2 Ini kan sudah kita kasih rumus ya C2 D2 E2 Ini sudah kita kasih rumus Data validation Lalu tempatkan Kursor rumus ini Ke sudut kanan bawah Area yang di blok Sampai kursor yang putih Berubah jadi Nah hitam seperti ini Lalu kita drag ke bawah Sampai Baris yang kita butuhkan Sepintas tidak ada perubahan ya Tapi kalau kita klik Nah nanti jadi muncul Daftar pilihannya Bisa ini saya pilih Kabupaten 2 21 213 Ini kota 3 Misalnya 33 Galorahan 332 Ini kabupaten 1 Ini kecamatan 12 Ini 121 Dan seterusnya Nah jadi sekali lagi Untuk membuat daftar Pilihan bertingkat Seperti ini Langkah yang pertama Yang kita siapkan adalah Tabelnya Kita siapkan dulu Tabel untuk Kita nanti Membuat daftar pilihan Langkah kedua adalah Kita buat Tabel acuannya Atau tabel referensinya Tabel yang pertama Adalah tabel Yang memiliki Hierarki paling atas Kemudian Tabel yang kedua Hierarki kedua Jadi Detail dari tabel ini Kabupaten 1 Kita buat detailnya disini Kabupaten 2 Buat detailnya disini Kemudian nanti Setiap detail ini Kita detailkan lagi Kalau ada level keempat Tambahkan lagi level keempat disini Nanti Desa 1 1 1 Misalnya Ada RT nya berapa RW nya berapa Dan seterusnya Nah kemudian Jangan lupa Untuk penulisan Yang ada pada kolom-kolom ini Itu harus sama Jadi Kabupaten 1 Ini harus sama Dengan kabupaten 1 Yang diketik Atau yang ditulis di atas Kabupaten 2 Juga sama Dari sini Kota 3 Juga sama Dari sini Nanti di bawahnya Kecamatan 11 Itu sama Dari sini Kecamatan 12 Sama dari sini Nah berikutnya Setelah kita buat Data atau tabel acuannya Atau tabel referensinya Berikutnya Masing-masing rank Itu kita buatkan nama Jadi kita blok Lalu kita klik Promulas Define name Kita ketikan namanya Seandainya kita sudah Membuat nama Kemudian kita ingin Menghapusnya Maka cukup kita klik Name manager Nah disini kan sudah muncul Nama-nama Rank yang sudah kita beri nama Kalau misalnya kita mau menghapus Tinggal klik yang mau dihapus Lalu kita klik delete Kalau mau hapus semua Tinggal klik satu per satu Terus saja delete Delete Dan selanjutnya sampai hilang Gitu ya Nah setelah kita membuat Penamaan rank Barulah kita membuat Data validasi Di kolom Yang kita inginkan Nah untuk membuat Daftar pilihannya Tinggal kita klik Data validation Lalu Lawnya disini Kita pilih list Kemudian Sourcenya kita Arahkan ke Tabel referensi Yang paling atas Kesini ya Nah sesuai dengan Nama yang kita buat tadi Ini kan namanya Kabupaten Berarti kita arahkan Data validationnya Kesana Sama dengan kabupaten Lalu untuk Kolom berikutnya Sama Klik data validation Lagi Nah ini kita pilih Lawnya list Disini Rumusnya sama dengan Indirect Kurung buka Substitute Kurung buka Klik pada Sell yang Kita jadikan acuan Untuk kecamatan Berarti acuannya Kesini Kemudian hilangkan Tanda dolarnya Atau tanda absolutnya Bisa dihapus Bisa tekan F4 Lalu titik koma Kutip Spasi kutip Titik koma lagi Kutip Underscore kutip Lalu kurung tutup Dua kali Oke Kalau ada pertanyaan Jawab saja yes Gitu ya Dan seterusnya Sampai level Berapapun Yang kita mau Nah seperti biasa Bagi teman-teman Yang membutuhkan Contoh latihan ini Dalam bentuk File excel Silahkan teman-teman Baca saja Di deskripsi video Karena disana Link downloadnya Sudah saya sertakan Oke Saya kira cukup Untuk pembahasan kali ini Mudah-mudahan Apa yang sudah saya sampaikan Bisa bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Terima kasih Telah menonton video ini Dan sampai jumpa lagi Di channel Pusat cara-cara Pada video yang lain Terima kasih Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi